Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari Universitas Muhammadiyah Surakarta Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Saya Riri Navianti Dan saya Anissa Valjamena Dori Dan saya Yumi Sofi Marwati Di sini kami akan melakukan kuliah kerja lapangan atau KKL Untuk melihat selanjutnya Yuk simak video berikut ini Benteng Verdeburg Benteng Verdeburg merupakan salah satu hasil perjanjian Gianti Dimana Kerajaan Mataram pecah menjadi Kasunana Surakarta Hadiningrat Dan Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat Karena kejadian tersebut Belanda meminta dibangunkan benteng Dengan dali untuk menjaga keselamatan Sultan Hameng Kupuan Pertama Dan istananya dari ancaman Museum Benteng Verdeburg Terletak di pusat kota Yogyakarta Tepatnya di Jalan Margong Lio Nomor 6 Mupasan Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta Museum Benteng Verdeburg Museum Benteng Verdeburg berdiri pada tahun 1670 Benteng Verdeburg dibangun pada masa pemerintahan Nicholas Harting Sebagai gubernur pantai utara Jawa pada saat itu Belanda meminta dibangunkan benteng Sebenarnya bertujuan untuk mengawasi pergerakan keraton Yogyakarta Benteng Verdeburg Benteng Verdeburg yang semuanya digunakan sebagai benteng pertahanan Sekarang dijadikan sebagai museum Dengan tujuan untuk memberikan nilai-nilai histori Pada masyarakat Agar selalu ingat masa sejarah dan perjuangan para pahlawan Meraih kemerdekaan Republik Indonesia Selain itu Museum Benteng Verdeburg Berkolaborasi dengan komunitas Dengan tujuan untuk menambahkan kemajuan Dan dapat melestarikan sejarah yang sudah terjadi Selama masa pandemi COVID-19 ini Museum Benteng Verdeburg Membatasi jumlah pengunjung Hanya sekitar 200 orang Pada setiap harinya Para pengunjung museum Benteng Verdeburg Diwajibkan untuk mematuhi seluruh protokol kesehatan Yang telah diletapkan oleh museum maupun pemerintah setempat Pihak pengelola museum Benteng Verdeburg Bencar melakukan promosi di media sosial Hal tersebut dilakukan oleh pengelola museum Benteng Verdeburg Untuk dapat memfasilitasi siswa Sebagai sarana studi tour secara virtual Pihak museum juga menayangkan film layar lebar Berjudul Memoar di Bulan Maret Di channel Youtube Museum Benteng Verdeburg Yang bertujuan untuk memperingati hari perfilman Indonesia Serta harapan agar selalu melestarikan sejarah Dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Yogyakarta Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!